Halo teman-teman jumpa lagi di channel favoritmu Kreatifam dari Jember Jawa Timur Oke teman-teman lanjutan dari video sebelumnya jadi kandang box brooder ini sedang saya lakukan pencucian jadi semua ayam-ayam KUB2 sudah selesai saya pindahkan kemarin teman-teman tepatnya di umur 40 hari jadi sebentar lagi akan saya ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi terakhir ayam-ayam KUB2 di dalam kandang postal jadi seperti inilah teman-teman box brooder yang dindingnya full kaca menggunakan rangka aluminium akan tampak seperti baru kembali setelah selesai dilakukan pencucian jadi box brooder kaca ini sudah saya gunakan untuk 7 kali brooding teman-teman jadi yang 4 kali brooding ayam KUB1 2 kali brooding ayam elba dan sekali baru sekali brooding ayam KUB2 jadi total sudah 7 kali pemakaian dan seperti inilah teman-teman kondisinya setelah selesai dilakukan pencucian jadi benar-benar tampak seperti baru kembali nah oke teman-teman sekarang akan saya ajak teman-teman melihat kondisi terkini dari ayam-ayam KUB2 setelah berada di kandang postal jadi hari ini ayam-ayam KUB2 ini genap berumur 41 hari seperti inilah teman-teman kandang postal dari ayam KUB2 yang pertama kali saya datangkan atau saya jemput langsung dari BPTP Jawa Tengah jadi ayam-ayam KUB2 ini memang sempat tertunda untuk dipindahkan ke kandang postal ini harusnya saat genap berusia 30 hari namun karena kondisi liter kandang postalnya yang belum benar-benar sering terpaksa saya tunda hingga genap berumur 40 hari nah teman-teman untuk pakannya sudah saya lakukan perubahan komposisinya jadi sudah saya tambahkan beras jagung teman-teman dengan perbandingan 20 takaran pakan pabrikan berbanding 5 takaran beras jagung seperti ini beras jagungnya teman-teman jadi dengan komposisi pakan yang saya sebutkan barusan perhitungan kadar atau persentase proteinnya ada di kisaran 17% teman-teman dan angka 17% ini saya dapat dengan cara menghitung nilai protein kasar dari pakan pabrikanya yang sudah tertera di kemasannya ada di kisaran 19% sedangkan nilai prosentase protein kasar dari jagung yang pada umumnya ada di kisaran 8 hingga 12% maka saya ambil tengah-tengahnya saja teman-teman jadi saya hitung 10% nya saya ambil angka di 10% jadi setelah saya hitung menggunakan rumus yang sudah banyak bisa kita lihat di artikel online maka untuk komposisi pakan yang saya tunjukkan barusan yang mulai saya terapkan ada di kisaran 17% teman-teman untuk protein kasarnya jadi sudah cukup memenuhi standar untuk kebutuhan protein kasar dari ayam-ayam KUB2 ini di fase growernya teman-teman nah seperti inilah teman-teman rumus yang saya gunakan untuk menghitung jumlah atau kadar kandungan protein kasar yang ada dalam komposisi pakan yang saya terapkan jadi seperti inilah teman-teman cara saya menghitungnya mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai referensi atau sebagai bahan perbandingan dan inilah teman-teman kemasan atau wadah sak dari pakan pabrikan yang bernama New Hope 612 dan untuk kandungan protein kasarnya ada di kisaran 19% oh ya teman-teman jadi ini adalah wadah dari air minumnya teman-teman jadi menggunakan bak bekas yang sudah saya modifikasi saya pasangi pipa PVC lalu di bagian pipa PVC nya saya pasang beberapa nipple drinker jadi seperti yang teman-teman lihat bersama beginilah ayam-ayam KUB ini saat meminum airnya jadi tidak ada tumpahan air di dalam kandang postal ini teman-teman jadi kalau pun ada jadi sudah langsung menetes ke bagian luar kandang oke teman-teman sekian dulu video singkat dari saya ini nantikan video-video lanjutannya semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk kita semua akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif